Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jambi mengamankan dua pria pengguna narkotika jenis sapu di base camp yang berada di Tanjung Jambung Barat. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengamankan dua orang pelaku pengguna narkoba jenis sapu di Jalan Kalimantan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Kedua pelaku ini berinisial CA dan I. Keduanya diamankan ketika sedang berada di base camp yang diduga menjadi tempat penggunaan narkoba. Dijelaskan oleh Kabit Perantes BNN Provinsi Jambi, Kombespol Agus Setiawan, bahwa penangkapan ini dilakukan berawal dari adanya informasi dari masyarakat. Salah satunya, kita dapat informasi memang mempunyai tempat tersebut, tapi kita belum melakukan pendalaman lebih lanjut. Dari informasi yang kita miliki, itu tempat itu sudah berapa lama dipakai tersebut terbawa, Pak? Biasalah sebab mereka, baru sekitar dua, tiga minggu atau berapa bulan, mereka biasa mengales ke belakang itu, kan? Berapa kali kamu dapat membeli, berapa kali membawa, baru satu kali. Itu alasan klise dari para hal-hal, namun kita juga tidak perlu membahas masalah. Berapa kali ini, yang jelas kita dapat informasi dari masyarakat, ya kita tidak perlu membahas. Saat ini, BNN Provinsi Jambi masih melakukan pengejaran terhadap dua orang pelaku pengguna narkotika yang sempat kapur pada saat pengamanan. Diketahui dua orang pelaku tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terima kasih telah menonton!